Ba'adukun faqad. 8-10. Baik, bila nabda. Masih. Baik, bila nabda. Baik, ba ba. Baik, da apsa. Baik. 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati Bintanil Ibn Nunnya dibuang karena dia mudof Bintanil Ibn Suma Waktu li'ab Waktu li'ab halas Suma Al'am Al'am Bintanil Ibn Mujur walatuna Eh Li'ab halas Li'ab halas Li'ab halas Bintanil Ibn Bintanil Ibn per tiga lima dah lebih dari satu maupun liabin asobah dimada asobah Hai asobah binafsi awasobah bila khair aswam al-khair bintani bintani bintal ibn 6 dan ada asobah dan al-am maju 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 maju-maju nam tapi dan kap asal masalah ayah kam asal masalah 12 masyarakat namun akan ada sudah isna asyar Kam Rubo Salasa wakam tulutain teman-teman ya al-baqi wahitam baik sahih dari al-an al-rabi mahi rabi al-um ma al-bin al-bin ma 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 al-ri ma 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 Terima kasih. 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 Ini namanya adalah Al-Akh Al-Mash'um. Mana? Ibnul Ibn ini adalah Al-Akh Al-Mash'um. Saudara yang membawa sial kepada saudaranya, Bintul Ibn ini. Mafuman? Ada yang kurang jelas? Alas, Mafuman? Ada Al-Akh Al-Mash'um. Contohnya satu lagi, ini Al-Ukhtu Li'abin. Al-Ukhtu Li'abin. Masih, masih, masih anak hasil. Ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini suami, ada ibu, bapak, dan seterusnya. Ini, ini, nah ini, suami, bapak, enggak ada ibu. Suami, bapak, anak perempuan, jujur perempuan. Sama juga. Ini, sini. Di sini dapat 1 per 6. Mas'um ini sudah awal, 2 per 13. Nah, di sini, masih dapat 1. Tapi berkurang jauh. Berkurang jauh. Tadi, di sini 2 per 13. Karena di sini, 1 per 12 masih dibagi berdua ini juga. Ini namanya, Al-Akhun Mas'um namanya juga. Ini berkurang. Meskipun masih diadabat, tapi berkurang jauh. Dibandingkan dengan ini, maka dia lebih besar. 2 per 13. Di sini, 1 per 12, tapi masih dibagi dengan ini. Dengan jujur laki-laki juga. Maka ini juga namanya adalah Al-Akhun Al-Mas'um di sini. Al-Akhun Al-Mas'um. Ya. Al-Akhun Al-Mas'um. Ini saudara membawa sial. Terima kasih. Contoh lain. Contoh lain. Ini saudara. Saudara seayah. Uhtun Mi'abin. Sama tadi dengan saudara tadi. Ini tinggal dengan dia saja. Ini suami, ini ibu, saudara laki-laki seibu. Ada saudara perempuan kandung. Ada saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah. Nah, di sini. Saudara perempuan seayah atau Uhtun Mi'abin. Itu dapat 1 per 6. 1 per 6 dapat. Mas'um dapat 1. Yang kemudian awal. Yang dari 2 per setengah menjadi 3 per 9. Atau 1 per 3. Yang dari 1 per 6 menjadi 1 per 9. Yang 1 per 6, 1 per 9. Ini setengah latinya menjadi 3 per 9. 1 per 3 jadinya. Setengah menjadi 3 per 9. 1 per 3. Nah, kemudian di sini 1 per 6 menjadi 1 per 9. Artinya masih dapat dia. Begitu ada saudaranya, saudara laki-seayah. Ini saudara perempuan seayah, saudara laki-seayah. Maka dia asobat di sini. Karena ini sudah habis semuanya, maka dia tidak dapat di sini. Habis. Maka gara-gara ada saudara laki-seayah, maka saudara perempuan seayah ini tidak mendapatkan bahagian. Memang ada asobat, tapi habis sudah. Tidak ada bahagian sama sekali. Nah, ini yang disebut dengan Al-Akh Al-Mash'um. Saudara laki yang membawa siar kepada saudara perempuannya. Nah, contoh lain. Ini lebih sedikit. Nah, ini juga begitu sama. Ini tadi, saudara perempuan seayah ini dapat 1 per 6. Karena saudara kandung ini setengah, maka dia 1 per 6 di sini. Dapat saudara laki yang 1 per 8. Nah, ketika ada saudara-saudaranya di sini, saudara laki-seayah di sini, maka dia berasobat. Tapi sudah habis sudah di sini. Maka dia tidak dapat. Makanya ini namanya Al-Akh Al-Mash'um. Jadi, bisa tidak dapat atau bisa jauh berkurang. Itu namanya adalah Al-Akh Al-Mash'um. Gara-gara ada dia, sehingga dia tidak dapat. 1 per 6 lalu dapat 1 per 8. Tapi di sini dia aksoba bersama saudara laki-seayah. Tapi karena aksoba, maka di sini tending ini sudah habis dibagi, maka sudah habis. Nah, ini namanya Al-Akh Al-Mash'um. Nah, contoh lain. Satu lagi. Nah, ini contoh lain juga ini. Saudara perempuan. Nah, kalau ini tidak ada ya. Ini tidak ada. Jadi, ini benar-benar nanya. Kalau ini tidak terjadi pada saudara-saudara kandung. Yang terjadi pada saudara sesayah. Atau bintul ibn. Atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau saudara kandung tidak terjadi di sini. Saib, maaf-maaf, insyaAllah ya. Apa itu? Al-Akh Al-Mash'um, Al-Mubarak. Jadi, dia tidak mempengaruhi cara pembagian juga. Cuma ini saja istilah saja. Bahwa ada namanya Al-Akh Al-Mubarak, ada Al-Akh Al-Mash'um. Tidak merupakan cara pembagiannya. Saib, ada soal? Pekan depan ujian, siap ya. InsyaAllah. Ya, sampai sini. Sampai Al-Akh Al-Mash'um, Al-Mubarak. Ada yang bertanya sebelum kita masuk. Ini Al-Qarawain, Umar Yatain. Ini sudah, ini sudah kita bahas. Ini sudah ini ya, Al-Qarawain ya? Atau Umar Yatain? Lama. Lama juga? Yang Umar itu bukan istri. Apa? Yang Umar lah. Ya, Umar Yatain. Ini, Umar Yatain. Umar itu kan sudah, sudah kan? Umar Yatain, sudah kan? Pada Umun ya, Umun soal Abun. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini sepertiga sisa. Sudah kan? Sudah. Sudah, saya ingat sudah-sudah kok, kayaknya. Ya, sudah. Jadi, Umun sama Abun, bersama dengan Zaujun atau Zauja. Itu nanti Umunnya dapat sepertiga sisa. Sulutul baginya. Bukan sepertiga dari semua harta, tapi sulutul bagi. Ini Umar Yatain. Nah, ini. Sepertiga sisa. Ini kalau nggak salah waktu di kelas nih ya. Untuk offline ini kan? Sudah kan? Offline. Untuk offline ini. Jadi, di sini aslinya adalah ibu sama bapak sama anak. Bukan ini. Ini yang dulu ya. Ya, ini pembukaannya dulu. Pembukaan ada ibu, bapak, anak laki-laki. Kalau seperti ini, makanya biasa lah. Ibu sepertiga, bapak sepertiga ya. Adalah laki-laki. Nggak masalah. Nah, di sini sekarang, suami, ibu, bapak. Suami dari setengah, karena nggak ada anak. Ibu sepertiga, bapak. asobahan gitu kan. Nah, di sini kemudian, yang terjadi adalah ibu dapat dua, bapak dapat satu kan gitu kan. Sesuai dengan teks, apa namanya, nas Quran yang dohir itu seperti ini. Ibu, kenapa? Karena nggak ada anak. Bapak asobahan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ini. Ini suami setengah, dapat tiga. Ibu sepertiga, ada dua. Sisa ada bapak satu. Nah, ini yang kita sempat duangkan. Ini nggak aneh. Ibu lebih besar terimbang bapak. Suka di sini, istri, istri sama, ya ada istri di sini. Ibu, bapak, ada istri di sini. Istri sepertiga, ibu sepertiga, asobah. Nanti hasilnya adalah ibu ini empat, bapak lima. Ini meskipun, apa namanya, bapak lebih besar, tapi masih aneh juga, karena biasanya adalah ibu-bapak adalah ketika nggak ada anak, itu bapak dua kali lipat dari ibu biasanya. Kalau nggak ada anak, itu bapak dua kali lipat dari ibu. Di sini, cuma bedanya sedikit antara empat dengan lima dari dua belas. ini ada keanian-keanian seperti ini. Apalagi yang sini, yang awal ini, ibu lebih besar daripada bapak. Makanya nanti ada istri dari umariyatain atau korrawain. nanti penyelesaian adalah begini. Nah, ini dia. Nah, kita ulang lagi nih. Kita ulang lagi. Dari sini, kemudian menjadi ini. Ini yang dibakai. Jadi, ibu ini bukan sepertiga, tapi sepertiga sisa. Atau disebut dengan sulutul baqi. Jadi, suami setengah, ibu sepertiga sisa, bapak asobah. Nah, ini setengah ini, karena ini ada dua, tiga, maka ini enam. Maka, setengahnya enam adalah tiga. Nah, tiga. Nah, enam dikurangi tiga, berarti tersisa berapa? Tiga, kan? Kemudian, ibu ini sepertiga sisa. Berarti sepertiga dari tiga. Bukan sepertiga dari enam. Karena ini enam, dikurangi tiga, tinggal tiga. Sisanya tiga. Maka, ini adalah sepertiga. Sisa adalah sepertiga dari tiga. Ya, bukan sepertiga dari enam. Sepertiga sisa, sepertiga dari tiga, berarti satu. Nah, sekarang diutung tiga sama satu, empat. Sisanya berapa? Dari enam. Dua. Nah, maka sisanya adalah asobahnya, bapaknya dua. Jadi, ini terbaru jadinya. Tadi ibu dua, bapak satu, sekarang ibu satu, bapak dua. Nah, inilah yang sesuai, inilah yang benar. Inilah yang diakui oleh Umar bin Khattar, dan diakui oleh sahabat semuanya. Ini dikenal dengan masalah korowain, atau dikenal dengan masalah Umar Yatain. Korowain karena terkenal masalah ini, terkenal diantara para sahabat, maka korowain, jelas, terkenal. Atau, disebutkan Umar Yatain, ini adalah Umar yang telah memutuskan ini, seperti ini. Nah, yang ini tidak berlaku lagi, sudah. Yang berlaku adalah ini, meskipun dulu para sahabat memang berbeda pendapat, ini pendapatnya Zahid, tapi kemudian Umar menentukan bahwa yang berlaku adalah pendapatnya Zahid ini. Sehingga sampai hari ini, ini yang dipakai, bahwa ibu adalah sepertiga sisa, atau suluhul bagi, jika di sini ada suami. Ada suami, nanti juga ada atau ada istri. Ibu dan bapak bersama suami, atau ibu dan bapak bersama istri. Makanya nanti umum itu dapatnya adalah suluhul bagi. sepertiga sisa. Ini contoh yang lain. Ini istri, sama ya. Ibu sama bapak, ini 4 sama 5, nanti ibunya adalah sepertiga sisa. Jadi di sini 12, 12 dikurangi apa? 1 per 4, maka 3, maka di sini 12 dikurangi 3 berapa? 9 kan? 9. Maka di sini sepertiga sisa adalah sepertiga dari 9. bukan sepertiga dari 12. Sepertiga dari 9 adalah 3, maka di sini 3. Maka sisanya ini 3 berapa 6, maka sisanya adalah 6. maka senang makan. Inilah. Maka lithakari mithlu hadil unsayain. Apa namanya? Lithakari mithlu hadil unsayain. Ini penyedaranan. Ini 3, 3, 6 ini masih bisa disederhanakan. Menjadi 3 dibagi 3 dibagi 3 ya. 12 dibagi 3, 4. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Ini penyedaranan seperti ini. Ini namanya masalah khuruan untuk Umar Yatain. Maafu masalah ya. Sudah semua faham insyaAllah. Ini sudah-sudah. Musarokat dalam waris. Anda sudah belum? Ini belum ya ini? Belum, Ustaz. Ini belum ini ya. Ini Musarokat dalam waris. Ini juga nanti dikenal dengan masalah masalah hajariyah. Masalah hajariyah, masalah khimariyah. Ini sebutnya banyak ini. Masalah Musarokat, ada masalah khimariyah, ada masalah hajariyah, atau yamiyah. Ada empat nama ini namanya. Sebut-sebut masalah musarokat, khimariyah, atau hajariyah, atau yamiyah. Jadi ini semua adalah pengecualian ya. Keluar dari kaedah yang asli gitu. Tadi mulai dari apa namanya, mulai dari Umari ya tadi, masalah Umari, atau Korowain, itu keluar dari kaedah aslinya. Kemudian ini juga begitu, Musarokat juga keluar dari kaedah aslinya. Nah, kapan ini terjadi? Lihat sini. Ini ketika ada uhtun atau akun li'um ya. Bersama al-aksakik. Simba khotima semuanya, masian. Di sini saya akan bilang ini. Ini kaedah dasar seperti ini. Jika seorang meninggal, laki-laki perempuan perempuan, yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, ini Al-Kalala ya. Tetapi mempunyai seorang saudara laki, seibu, atau saudara perempuan, saudara ibu, maka bagi masing-masing, dari kedua jenis saudara itu, sepertanam. Uhtun itu sepertanam, uhtun li'um ya, sepertanam, akun li'um juga sepertanam. Tetapi, jika saudara saudara-saudara ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga. Kalau ada lebih dari dua, itu lebih, maka ada sepertiga, sepertiga bersama-sama. Setelah dibunuh aset, yang dibuatnya, atau setelah dibayar, hutangnya dengan kita menyusahkan kepada alih waris. Demikianlah kita tunai Allah, mahamdulillah, ini kaedah aslinya, dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, Al-Quran, itu sepertanam, kalau satu sendirian. Kalau dua, maka sepertiga, itu bersekutu di situ. Bersekutu, alaki, perempuan sama. Tidak ada istilah, itu tidak ada di situ. Dalam masalah, ukh tun lium atau ahun lium. Nah, di sini, ini pembagiannya sudah. Ahun atau ukh tun itu, itu dapat bagian kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, maka dia mahjub. Ini mahjub, karena ada anak perempuan. Nah, di sini, yang asli seperti ini, memang masih asli, ibu 1.6, istri 1.4, saudara perempuan kandung 1.5, ini saudara perempuan 1.6, ini masih asli. Sekarang, kita lihat sekarang. Menurut keadaan ilmu waris, warisan pertama sekali dibanggil kepada ahli waris golongan Ashabul Furut, yang bagiannya sudah tertentu. Tetap jelas, pasti. Kemudian sisanya, kalau masih ada, dibanggil kepada ahli waris golongan Ashabah, penuh sisa. Tetapi, terdapat satu kasus, satu masalah, yang penyelesaiannya, menyimpang dari kaedah ini. Dan masalah ini menimbulkan perpilu mendapat di kalangan para sahabat tabi'in dan para imam musdahid. Inilah yang nanti sebut dengan masalah mustaroka, atau musaroka, ya musaroka, atau nanti sebut dengan juga masalah khimariyah, hajariyah, dan nyamiyah. ini ya, sudah ini. Boleh sekarang. Ini, Secara umum, masalah mustaroka terjadi jika seorang perempuan wafat dengan meninggalkan ahli waris dengan susu-susu. Ada suami, ada ibu atau nenek, ada dua orang atau lebih saudara seibu, dua orang atau lebih saudara seibu, laki-laki saja, atau perempuan saja, atau gabungan laki dan perempuan. Intinya dua atau lebih, uhtun atau ahun lium. Dua atau lebih. Kemudian ada saudara laki-laki kandung, ahun sakit, seorang diri, atau bersama saudara laki-laki kandung yang lain, atau bersama saudara perempuan kandung yang lain. Jadi intinya adalah bahwa ini ada saudara laki-laki kandung sendirian, atau bersama dengan saudara laki-laki kandung yang lain, artinya lebih dari satu, atau bersama dengan saudara perempuan kandung, uhtun sakitko. Nah, sesuai dengan kaedah yang sudah daas, maka ahli waris, A dan B, suami, dan ibu atau nenek, dan C, itu dua orang perempuan, dua orang atau lebih saudara seibu, merupakan ahli waris segolongan ashab al-furut yang bagian mereka masing-masing sudah ditentukan oleh Allah, yaitu suami dapat setengah, ibu dapat seperenam, dan saudara, dua orang saudara terlebih tadi dapat sepertiga. Setengah, seperenam, sepertiga. Kalau warisan itu dibagikan kepada tiga macam ahli waris ini, maka habis sudah. Tidak akan ada lagi sisa. Sementara, sementara itu ahli waris, D, yaitu saudara laki-laki kandung lagi, dalam hal ini adalah sebagai asobah menerima sisa. Tetapi tidak mendapat apa-apa lagi karena sisanya sudah dihabiskan oleh A, B, dan C. Dari sini ada timbul keanehan. Karena saudara kandung yang nyata-nyatanya memiliki hubungan keterabatan yang lebih dekat, lebih kuat dibanding dengan saudara si ibu, ternyata tidak mendapatkan sedikitpun. Nah, ini. Maka, masih dijamkan masalah musuh. Ini dia. Nah, ini dia. Ada di sini. Ada keanehan kan ini? Ada keanehan. Suami, ibu, dua saudara si ibu, saudara laki-laki kandung. Ini asobah betul. Tapi tidak ada peta-pataan. Padahal saudara laki-laki kandung, sebapak, seibu, jauh lebih kuat ketimbang saudara seibu. Ya kan? Saudara laki kandung, sama-sama bapaknya dan ibu sama, dengan saudara seibu itu, ini lebih kuat daripada saudara seibu ini. Tapi yang saudara seibu dapat, ini dapat sepertiga, kalau dapat dua bagian, dua per enam ini, sementara saudara laki-laki kandung ini tidak dapat apa-apa. Asobah tapi habis sudah. Nah ini maka muncullah permasalahan di sini. Ini terjadi pada masa zaman khalifah Umar bin Khattab. Ini belum terjadi pada masa Rasulullah SAW, maupun pada masa ubahkan belum terjadi. Terjadi baru pada masalah zaman Umar bin Khattab. dan Umar bin Khattab pada awalnya membagi harga seperti ini. Yang pertama ini. Suami dapat setengah, ibu sepert enam, dua saudara seibu dapat sepertiga, sisanya untuk saudara kandung, tapi tidak dapat sama sekali. Nah, ini pada awalnya begini Umar menentukan seperti ini. Terjadi pada masa Umar seperti ini. Meskipun waktu itu mereka lagi bingung, kok begini ya gitu. Ini saudara laki kandung kok gak dapat, sementara saudara seibu dapat. Namun waktu itu belum ada yang protes ya. Karena memang, ya begitulah memang Qurannya. Sebenarnya gitu. Nah, ternyata ini perusahaan ini tidak kerja sekali. Terjadi lagi setelah itu. Masuk umur keteruatuan. Lalu proteslah saudara laki kandung ini. Bahaya Umar gitu ya. Bahaya Umar, kami ini kan lebih kuat daripada saudara seibu itu. Kenapa kami gak dapat, sementara dia dapat. Lalu mengatakan bahwa, Bahaya Umar, kami ini kan dengan saudara seibu itu kan sama ibu kita. Ibunya, saudara seibu itu, juga ibunya saudara laki kandung ini. Kan begitu kan? cuman beda ayahnya. Beda ayah saja. Ibunya sama ibunya. Maka kemudian mereka protes sama umur-umur kata dan mengatakan begini, Wahai Umar, anggaplah bapak kami gak ada. Bukankah ibu kami sama dengan ibunya saudara perempuan itu, saudara seibu itu. Ibu kami juga ibu dia. Maka, anggaplah bapak kami gak ada. Anggaplah bapak kami adalah himar. Bukankah ibu kami sama dengan dia? Atau anggaplah bapak kami adalah batu hajar. Bukankah ibu kami sama dengan dia? Anggaplah bapak kami adalah batu yang dilempar ke dalam sungai. Anggaplah bapak kami adalah hajaran yulqafil yami. Bukankah ibu kami sama? Maka Umar waktu itu kaget juga. Oh iya juga. Waktunya ibu dia sama kok dia gak dapat sementara yang ini saudara seibu dapat. Maka kemudian Umar bersama para sorot yang lain, terutama Zaid bin Zabit, kemudian beristihad. Bahwa saudara laki-laki ini kan sama dengan saudara seibu. ibunya sama ibunya. Maka kemudian ini dianggap saja bahwa saudara laki-laki ini adalah saudara seibu juga. Saudara seibu juga. Maka nanti sepertiga ini itu dibagi mereka ini semuanya. Saudara seibu dengan saudara laki-laki sekandung ini gak boleh dibagi. Dibagi rata. Maka disini ini lagi ini. Maka saudara dua-saudara seibu dengan saudara laki-laki kanung ini nanti ini dibagi mereka semua ini. Dibagi mereka semuanya. Maka ini dua ini untuk mereka semuanya. Kalau disini kan dua ini hanya untuk saudara seibu saja. Saudara laki-laki tidak dapat. Nah ini dua ini lalu dibagi kepada saudara laki-laki kanung. Secara merata. Laki-perempuan sama saja. Laki-perempuan sama saja. Sama merata. Karena dianggap sebagai saudara seibu. Faham gak? Itu yang disebut dengan mustaroka atau mustaroka atau disebut dengan masalah yamiya atau masalah hajariyah atau disebut dengan masalah khimariyah. Disebut khimariyah karena nanti anggaplah bahwa Bapak-Bapak-Bapak-Bakak adalah khimar. Hap anna abana himar anna abana himarun atau hap anna abana hajarun ilqafil yami Nah makanya kemudian muncul istilah ini ini masalah masalah apa khimariyah masalah hajariyah masalah yamiyah Jadi pengecualian dari kaedah yang sebelumnya Ini juga sama ya Kemudian cara pembagiannya itu bagaimana Ustadz cara pembagian kan dua saudara seibu sama saudara laki-laki itu kan jadinya mereka dapat dua Nah untuk dibagi ke tiga orang itu bagaimana Oh iya dikali tiga Ini kan ini kan sama semua ini kan Kalau ini kan ini dua maka nanti dua satu dibagi tiga maka nanti dikali tiga langsung disini ya Oh gitu Nah tiga Kalau disini ya Lalu disini disini contoh pertama Nah ini sama ya Ini ini dua saudara seibu maka ini ya langsung bagi tiga Ini disini ya langsung saya disini maka ini enam kali ini ini jelas enam mana bisa muncul enam kali kali tiga ya langsung sini jadi 18 ya 18 gitu ini kali tiga kali tiga sembilan ini satu kali tiga tiga Nah sekarang dua kali tiga berapa enam kan ya enam kan ini pergi rata ini dua saudara ada empat ini dua ada rata masing-masing orangnya sama ini dua saudara berarti empat masing-masing dua ini sama diratain karena disini adalah ini dianggap saudara ini adalah saudara seibu juga dianggap seperti itu diratain semuanya ini apa yang bersaraka baik ada lagi pertanyaan cukup ya insya Allah ya sudah semuanya kita sudah selesai semuanya insya Allah ini untuk bahan UTS cukup jadi dari mulai pertama dulu sampai masalah ini masalah asoba masalah maksud sudah asoba sudah asbubus sudah semuanya kemudian ada akun mas'um ada gharawain ada umariyatain kemudian ada ini ada al-musarokah atau disebut juga dengan al-yamiyah atau al-hajariyah atau al-himariyah tapi lebih dikenal dengan al-musarokah ya istilah yang menurut al-musarokah karena memang itu adalah musarokah bersekutu antara saudara kandung dengan saudara seibu dianggap sebagai saudara seibu semuanya karena kalau dia masih tetap saudara kandung saudara saya maka dia tidak berbagian tapi kalau dianggap sebagai saudara seibu maka dia tidak berbagian baik halas hal min soal bentuk ujiannya seperti kita belajar kemarin ada teorinya dikit-dikit ada teorinya tapi kebanyakan adalah latihan-latihan jadi nanti banyak latihan banyak sekali latihan jadi karena online soalnya banyak soalnya kalau tidak banyak banyak tapi pilihan aja pilihan ganda aja ada ada juga masalah di sudah tapi banyak kan adalah pilihan gandanya banyak soalnya soalnya beranak soalnya beranak itu kalau itu kalau esai kalau ini gak bisa beranak kalau soalnya pilihan gandanya gak bisa beranak rahmat 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 barakat wa alaik salam shukran jazakum khair barakat 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 coffee selamat menikmati